Coba saya mau dengar Luar biasa Menang dengan clean sheet Melihat dari permainan Vietnam Ya, anda sudah saksikan Kita sama-sama sudah saksikan Kita gak usah ngomong head to head 5 pertemuan sebelumnya Bahkan ketika anda bermain mungkin 4 tahun lalu gitu ya Indonesia setelah kesulitan menang menghadapi Vietnam 4 tahun Bahkan terakhir disini main 0-0 ya skornya Nah sekarang kita lihat berkaca melaga terakhir aja Menang 1-0 Clean sheet Tandanya solid Bagaimana anda melihat Barisan pertahanan dari Indonesia Meredam permainan dari Vietnam Ya, sekarang momentu beda ya Kita punya pelati beda, pemain beda ya Dan tactical beda juga dari berapa tahun yang lalu Dan kemarin kita menang di luar Apalagi di kandang sendiri ya Wow Menang di Qatar ya Apalagi di Gelora Bung Karno Ya, saya juga Espektasi tinggi juga ya Tapi kita harus ingat juga Karena Vietnam Selalu disini mereka punya Retrospektif sangat bagus juga ya Tetapi Itu sudah tinggal dari dulu Hari ini pertandingan beda Dan Indonesia akan menang di kandang sendiri Indonesia akan menang di kandang sendiri Karena harapan itu masih ada dan masih nyata Bagaimanapun Vietnam adalah salah satu rival yang bisa coba kita dongkelnya Di peringkat kedua Karena mereka sudah mengalahkan Vietnam Dan juga kalau kita saksikan sebenarnya di klasemen kita kan karena imbang sama Filipina ya Sehingga kita ada di belakang Vietnam Tapi kalau kita menang kita bisa melampaui cahatan mereka Oke, saya pengen dengar ada supporter Vietnam di sebelah mana? Vietnam supporter Where are you Vietnam? Supporters Oke, sebentar 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 Ini belum mulai pertandingan Jadi mari kita berikan sambutan yang hangat Ya Ucapan selamat datang Ya Kita berikan sambutan hangat Untuk supporter Vietnam Ia itu dia Sebelum mulai pertandingan ya Sudah ada Para supporter Vietnam Welcome to the Luarabungkaru Stadium Vietnam Supporters Ya, welcome from us Karena kita hangat di awal saja Karena sepanjang pertandingan kita akan meneror ya Dengan Ini Hong Kong Revantages Kita punya Publik yang sangat luar biasa Sudah memadati Karena tadi Kita melihat di luar itu masih banyak yang belum masuk ya Bagaimana Anda melihat animo yang luar biasa ini? Ya, biasa support memang seperti itu ya Mereka tunggu ya 5 menit ya Baru mulai masuk Dan itu luar biasa juga Karena kita pemain datang lapang melihat Ah, tidak ada banyak orang Tiba-tiba Stadion Pirnu Semangat akan tambah lagi ya Ya, itu dia pastinya Akan sangat serius sekali untuk melihat Bagaimana pertandingan bisa berjalan Dan Kita juga menyaksikan Sesaat lagi akan ada pertandingan-pertandingan Yang digelar juga Ya, dari lanjutan Kualifikasi Piala Dunia Tapi laga ini akan begitu menentukan Nah, kalau Anda lihat dari susunan line-up Ya, bagaimana Anda bisa begitu yakin Untuk kita bisa melihat Indonesia Mengatasi permainan keras dari Vietnam Ya, karena kita Saya lihat itu ya Mungkin 80% yang main kemarin Main hari ini juga ya Jadi itu hal sangat luar biasa Karena kita sudah punya patokan ya Seperti apa Dan saya yakin dengan kekuatan kita ini Dan tambah pemain baru Ya, mungkin ada pemain yang debut juga Di malam ini Tim kita bisa kalahkan Vietnam Itu dia Yang kita harapkan pastinya ya Bagaimana kita bisa mengalahkan Vietnam Dan sebenarnya kalau dari forum Kita katakan Belum ada Penampilan-penampilan yang impresif dari Vietnam Di beberapa pertandingan Sehingga ada modal Kepercayaan diri Yang dimiliki oleh Indonesia Terutama Kedatangan kita lihat Nathan Chon Kita juga punya Jay Aidses juga Dan kita sudah Menunggu Tom Hai dan juga Ragnar Ork Mangun Yang sepertinya bisa akan memperkuat Indonesia Di Hanoi Di Selasa begitu Bagaimana Anda melihat Suntikan Pemain-pemain baru nih Additional player Yang bisa memperkuat Timnas Sehingga semakin dalam Dept-nya Ya itu sangat bagus ya Luar biasa Karena pemain baru datang Pasti semangat juga akan datang ya Dan dengan Pemain-pemain lain Yang sudah ada ini ya Di Indonesia Dan juga pemain yang Seperti Jodh Dan teman-teman yang lain Pasti kita akan lebih kuat lagi Yes, yes, yes Dan kita melihat Kalau dari catatan yang saya miliki Bagaimana Indonesia Sayang sekali Tidak akan diperkuat oleh Jory Amat Elkan Bagot Yance Sayuri Dan Enda Orri Oh startingnya sudah keluar Kita melihat ya Bagaimana Adi Satrio Akan diturunkan menjadi Kipar Kemudian juga ada Jay Adzes Ada juga Rizky Rido Dan juga Kita lihat ini Dari ditopang juga oleh Pia Jusun Hupner ya Jusun Hupner Di tengah Kemudian ada Marcelino Witan lain sebagainya Kita melihat Itu masih bisa Dimainkan ya Dengan sekuat terkuat Cuma ada Adzes Yang akan memainkan Peran kunci Sebagai Pengganti Dari Jordi Amat Ya luar biasa ya Itu pemain yang punya pengalaman ya Di Eropa Jadi saya yakin Dengan pengalaman dia Dia bisa Bawa ke dalam Tim Nazi Indonesia itu Ya Permainan yang sangat kompak Sama teman-teman yang lain Ya itu dia Dan kita Dan kita Melihat bagaimana Starting Eleven yang diturunkan Benar-benar Memberikan harapan ya Karena dari lini depan Itu Sudah ada Pemain-pemain yang bisa dimainkan Ya itu dia Supporter Vietnam Sudah memainkan Ya yang luar biasa Itu dia Ini away ya Datang jauh-jauh ke Indonesia Untuk benar-benar memberikan warna Dan support Bagi Para Supporter Vietnam Saur Masintar Ya luar biasa Itu kreativitas Dari fans Itu juga yang anda rasakan Ketika menjadi Pemain nasional ya Ya pasti Luar biasa ya Kita bisa lihat itu Mereka juga punya Meskipun tidak banyak Sedikit Tapi Pasti dengan sedikit Support saja Pasti pemain dari Vietnam Akan punya semangat juga ya Yes itu dia Dan kita masih Menunggu ya Lineup yang akan diturunkan Yang mana Sebenarnya sudah ada Sebelas pemain tadi Yang mungkin bisa diandalkan Untuk bisa ditampilkan Nah sudah ada datanya ke saya Dan ini kita lihat ya Bagaimana Starting Lineup Khabu Internet 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 Susah Kasih-kasihnya aja Udah 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 deh Bola-bola-bola Oh Nathan main Nathan odak L Panble-dram L Panble-dram Terima kasih. 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 Terima kasih.